Dua pasangan ganda campuran Indonesia melaju mulus ke babak berikutnya di hari keempat kejuaraan dunia bulu tangkis di Istora Senayan, Jakarta. Pravin Jordan, Debi Susanto membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan kelima, Joachim Fischer, Nielsen, Christina Pedersen. Ganda campuran Pravin Jordan, Debi Susanto membuka kiprah wakil Indonesia di kejuaraan dunia bulu tangkis 2015 di Istora Senayan, Jakarta, hari Kamis. Laga Pravin Debi kontra unggulan kelima, Joachim Fischer, Nielsen, Christina Pedersen menyuguhkan tontonan yang seru. Kedua pasangan saling kejar-mengejar poin sejak awal, sampai akhirnya Pravin Debi membukukan kemenangan perdana atas ganda Denmark dengan skor 22-20, 19-21, dan 23-21. Selanjutnya pasangan ranking sebelas dunia ini akan menghadapi pasangan nomor satu dunia, Zhang Nan Zhao Yunlei. Setelah perjuangan Pravin Debi, ganda campuran Tontowi Ahmad Liliana Natsir tampil menghadapi ganda campuran asal Malaysia, Shan Feng Sun, Goh Liu Ying. Tanpa kesulitan, Owi Butet menang 21-8 dan 21-13 dalam pertandingan selama 34 menit. Di perempat final, Owi Butet akan berjumpa ganda Korea Selatan, Ko Sung Hyun Kim Hana, yang diperdelapan final mengalahkan pasangan muda Indonesia, Edi Subaktiar Gloria Emanuel Wijaya. Ya, sudah gampang sih, ya memang ada skor jauh, tapi kalau permainan, kalau kita lengah juga, mereka juga pemain yang cukup bagus ya. Maksudnya dengan Malaysia sudah terkenal dengan bertahannya kuat gitu, jadi tadi kita unggul terus, kita menekan terus, kita selalu memimpin, jangan sampai mereka jadi enak gitu, tadi mereka juga posisinya sudah tertekan, jadi kita terus leading agak jauh-jauh, mereka juga sudah gak bisa berkembang. Nah, kalau soal permainan yang tadi sih, kita sudah lumayan enak ya di lapangan, cuma mungkin ada 1-2 poin yang kadang-kadang kita tuh lengah gitu, harusnya gak boleh melakukan kesalahan sendiri harusnya gitu. Tapi ada 1-2 poin yang kita harusnya mati, malah mati sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih.